Tradisi yang sedikit berbeda dilakukan sebagian warga desa Banjar Buleleng yang selalu melaksanakan tradisi menyembelih kerbau atau nampah kebo pada hari penampahan galungan. Daging tersebut pun tidak dipergunakan sebagai makanan semata melainkan juga untuk upekara. Pada hari penampahan galungan warga lingkungan pura tengah dusun munduk desa Banyar tidak hanya mengolah daging babi melainkan daging kerbau. Meski harga kerbau lebih mahal dari babi, hal tersebut tidak menghalangi niat warga untuk memasak daging dan membuat sarana upekara untuk hari raya. Salah satu warga di desa setempat Dewa Madesumantra mengatakan menyiasati harga kerbau yang hampir mencapai 30 jutaan rupiah. Darinya bersama warga sekitar mengumpulkan uang sebesar 3 ribu setiap harinya. Setiap 6 bulan terkumpul uang sekitar 600 ribu rupiah per orang. Dengan uang tersebut per orang bisa mendapatkan daging kerbau sebanyak 4 sampai 5 kilogram. Jika dibandingkan dengan harga di pasaran per kilogram harganya mencapai 200 ribu rupiah. Di sambang itu pula daging tersebut tidak digunakan untuk makanan semata melainkan sebagai tradisi masyarakat setempat untuk menggunakan daging kerbau sebagai upekara. Pembangunan Sebuah Madesumantra mengatakan daging kerbau sebagai uang sebesar 3 ribu rupiah. Ini anggotanya 40 ruang. Sangat terbantu. Kalau di pasaran kan per kelo-nya bisa mencapai 200 ribu per kelo-nya. Tapi kalau di sini per kelo-nya kalau di hitung dapat 150 ribu rupiah lah. Kan ada keriaanannya. Teruslah yang tadi harus tetap menjalankan keislahnya. Yang hari ini kita tetap toleransi pada yang lakunya. Hanya kita kesepakatan untuk menitun dana dengan cara... Di samping itu pula ibaran tersebut bisa mempererat jalanan sesama keramu di masyarakat. Yang belakangan ini sudah mulai hilang. Daging tersebut nantinya diolah menjadi sate, tum, dan rawon.